Petugas atreskrim Polres Jombang mengamankan uang palsu senilai lebih dari 100 juta dari tangan dua tersangka berinisial ATM dan UTG. Uang palsu terungkap setelah pengembangan dari tertangkapnya ATM di desa Candimulyo, kota Jombang. Setelah dikembangkan, petugas juga meringkus UTG di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 98 juta rupiah dan pecahan 50 ribu sebanyak 9,4 juta rupiah serta dua telepon genggam. Sekilas uang palsu tersebut hampir mirip dengan aslinya. Bahkan terdapat hologram terlihat sama dengan uang asli. Ini udah mirip sekali ya, kalau jenengan lihat ini udah gak ada beda ini, sudah hampir sama dengan uang asli. Kualitas nomor satu saya rasa ini, kalau untuk bentuk uangnya. Hampir gak ada beda sama sekali. Terus bisa diketahui itu palsu gimana? Yang pertama ya, kita terawang ada beda, kita raba juga. Tidak ada kesatnya, kalau kita cium, itu baunya seperti cetakan. Bukan bau parfumnya uang, tapi bau seperti sablon. Cegah merebaknya uang palsu, polisi pun gencar sosialisasikan ciri-ciri uang palsu di daerah. Di Karanganyar, Jawa Tengah, polisi mensosialisasikan ciri-ciri uang palsu kepada pedagang dan para penjual perhiasan yang biasanya menjadi target sasaran. Tujuannya untuk mengetahui sedikit, manakala ada peredaran uang palsu di Kabupaten Karanganyar, ini kita bisa segera minimalisir untuk tidak merebak kemana-mana. Jelang hari raya, peredaran uang palsu cenderung meningkat. Untuk itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati saat bertransaksi. Muhammad Mufid, Angga Eka, melaporkan untuk NET.